bang pilih yang mana ya C2G apa P2P biayanya berapa tolong jelaskan wah ini panjang ini panjang ini jika suruh menjelaskan pilih C2G atau P2P dan bahas biaya pula terus pertanyaan yang kedua ini bahasa Jawa kam wani belia fishing P2P 250 juta 250 juta duit semua itu bayangkan Oke kita bahas di video ini satu persatu pilih yang mana C2G atau P2P sebelum kita menentukan pilihan kita wajib dulu mengetahui apa itu G2G dan apa itu P2P biayanya berapa tempatnya dimana prosesnya bagaimana Oke C2G adalah program pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan yang di jembatani oleh Dinas Tenaga Kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja ada yang namanya Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat dengan BP2MI yaitu yang menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri mulai dari Korea Selatan Taiwan Jepang dan negara-negara tujuan migran lainnya tentunya ya dan G2G ini government to government ini sudah lama sekali berlangsung ya kurang lebihnya semenjak 2005 atau 2008 itu sudah 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 ada G2G ya nah biayanya berapa dan bagaimana biayanya itu bisa dikatakan murah kalau lewat G2G karena G2G itu adalah program pemerintah yang disitu kita hanya di jembatani nah semisal kita melalui G2G ini pertama G2G Korea dulu ya kita bahas ya G2G Korea ujian EPS topik ya di luar biaya itu apa namanya biaya LPK dan sebagainya kita tidak hitung dulu ya karena biaya LPK itu jika ada yang belajar secara mandiri itu tidak terhitung karena belajar secara mandiri itu otomatis tidak mengeluarkan biaya hanya pada saat mendaftar ujian EPS topik saja mengeluarkan biaya ya Nah setelah itu pembuatan apa kartu ujian ya setelah mendaftar kita akan mendapatkan kartu ujian dan diverifikasi di kantor BP2M terdekat tentunya ya dan setelah itu kita mendapatkan jadwal ujian EPS topiknya nah harus setelah ujian EPS topik itu kita mengeluarkan biaya ya sekitar kurang lebihnya 450 ribuan lah tergantung kurs dolar karena eh apa yang dipergunakan standarisasinya adalah mata uangnya dolar ya untuk G7 sendiri biayanya tidak terlalu mahal karena C7 merupakan program pemerintah dan itu biasanya dari sekian banyak teman-teman PMI Korea Selatan yang melalui jalur G2G itu mulai dari 25 juta sampai dengan 40 juta dengan karena ongkos dan lain sebagainya ditanggung oleh LPK kita hanya membawa uang jajan dan untuk makan kita saja jadi disitu semuanya di cover oleh LPK katakanlah satu kali proses 40 juta teman-teman ya 40 juta jadi disitu kadang ada biaya bracket itu kita pakai 40 juta dan uang lain-lain katakanlah ada uang jasa dan lain sebagainya biasanya LPK ada yang mengatakan uang jasa walaupun sekarang sudah sudah di apa namanya sudah ditekan ya tapi ini kita berbicara di lapangan dulu ya berbicara di lapangan dulu entah itu legal formanya bagaimana tapi yang jelas itu adalah kesepakatan ketika ada LPK yang memberikan paket pengawalan proses pemberangkatan ke Korea Selatan berarti LPK tersebut membackup dari A sampai dengan Z ya dari awal sampai dengan terakhir kayak gitu dari teman-teman belajar nol sampai dengan teman-teman berangkat ke Korea Selatan ya mulai dari proses belajar ongkos penginapan eh terus juga kita apa uang saku uang saku pun itu ikut ditanggung oleh LPK yang bersambutan karena itu program nol biaya banyak kasus TKI Korea yang baru sampai di Korea Selatan ketika medical check-up unfit itu dipulangkan kembali jadi kita harus jaga-jaga ya untuk G2G nah itu sekilas tentang G2G atau government to government ya kita tidak terlalu bahas panjang lebar lagi untuk proses G2G nya tapi untuk sekarang biaya P2P dan apa itu P2P Oke kita lihat itu itu apa ya P2P adalah private to private atau person to person banyak istilah yang dipakai untuk mengapa mendefinisikan P2P ini yaitu istilah private to private kita pakai ya program dari pihak antara perusahaan pribadi atau PT pribadi yang bekerja sama langsung dengan pihak HRD Korea lewat agen yang berada di Korea Selatan untuk pengurusan proses P2P para calon pekerja migran Indonesia hanya mendaftar di perusahaan yang memiliki izin resmi untuk memberangkatkan dan berproses bekerja ke sektor fishing atau perikanan Korea Selatan kalau untuk P2P tidak ada ujian bahasa ya memang lebih cepat jadi lebih cepat berangkat ya kontrak kerja sama kayak G2G 3 tahun kontrak pertama dan bisa berpanjang 1 tahun 10 bulan bedanya ya kalau G2G itu memakai ujian dengan bahasa P2P tidak kalau G2G itu prosesnya cenderung lama P2P ini bisa lebih cepat berangkat ya kalau G2G biayanya itu bisa kita atur karena Bapa tidak terkait dengan PT kalau P2P ini dan didilansir juga dari di laman website kerja ke luar negeri.com garis miring P2P strip Korea garis miring untuk estimasi biaya ya itu 30 juta untuk DP nya biaya totalnya berapa 180 juta oke 180 juta jadi kalau 250 50 juta itu beda jauh ya selisihnya sekitar berapa tuh 70 ya 70 juta selisihnya 70 juta duit itu guys duit itu ya jadi biaya total 180 juta kalau P2P perikanan itu yang puluh 80 juta itu berup jaminan ya 80 juta jaminan dan akan dikembalikan setelah selesai kontraknya gaji UMR di Korea Selatan 2 juta 25 ribu kalau didi tidak salah ya dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya pilih yang mana ini kembali lagi kepada anda yang mau bekerja apakah anda mau bersusah payah untuk belajar secara mandiri untuk ikut ujian dengan melalui jituji dan untuk P2P sendiri ya didi kemarin itu bertanya sama salah satu teman dari P2P ya itu perusahaannya PT nya itu di Bandung nah untuk estimasi biayanya itu kalau di global sehingga sekitar 170-180 berarti sama dengan yang di dikutip di link website kerjakeluarnegeri.com garis miring P2P strip korea garis miring ya itu sama seestimasinya segitu nah kalau eh ada yang perusahaan yang minta ataupun juga dananya sekitar 250 juta itu bedanya 70 juta ya ini sih tidak menjelekan nama satu perusahaan yang terkait dari P2P tapi ya kalau misalkan teman-teman lebih bijaksana lagi ya ini menurut pendapat didi menurut pendapat didi bukan menekankan kepada orang lain kalau misalkan didi ditawarkan lewat P2P dengan harus mengeluarkan 250 juta ya itu didi memilih untuk melalui jituji saja kalau punya uang sekian banyak gitu 250 juta gitu 250 juta untuk biaya P2P nah seperti didi pernah buat video di tiktok ya itu kerjanya di korea eh ABK kapal ya jelas itu di laut kayak gitu untuk gaji memang eh kalau yang tertera itu kecil tapi kalau untuk di kapal jangan dikira tidak ada bonus setiap kali kita bisa mendapatkan banyak tangkapan itu kita mendapatkan bonus bandar mendapatkan apa namanya setiap setiap satu trip satu trip itu sekitar setengah bulan ya tapi tidak melulu di laut kalau di nelayan lokal korea itu dua hari sekali pulang antar ikan berangkat lagi kayak gitu terus kayak gitu jadi selama dua minggu nanti ada libur dua tiga hari gitu nah sampai disini ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran kayak gimana sih jituji dan kayak gimana sih P2P karena didi sendiri adalah pekerja migran Indonesia jalur jituji fishing sektor fishing penangkapan ya jadi didi kurang kurang mengetahui secara detail bagaimana proses melalui P2P hanya didi lansir dari websitenya kerjakuluarnegeri.com P2P strip korea ya dari situ didi mendapatkan info dan didi share melalui video ini semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini dan jangan lupa sekali lagi untuk yang belum subscribe didi mohon subscribe untuk mendukung channel didi lebih berkembang lagi dan jika teman-teman merasa mendapatkan manfaat mohon kesediaannya untuk menekan tombol like yang tersedia untuk teman-teman yang mempunyai saran kritik pendapat teman-teman bisa mencantumkan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan mesopan serta mudah dimengerti insyaallah didi akan respon ketika didi ada waktu secepat mungkin didi akan respon pertanyaan teman-teman atau bahkan didi akan membuatkan sebuah video khusus untuk teman-teman bila mana ini terkait dengan isu atau masalah yang sangat mendesak bagi keberlangsungan hidup pekerja pemikiran Indonesia terutama di Korea Selatan terima kasih teman-teman untuk waktunya dan sudah menonton video ini sampai dengan selesai salam sehat salam semangat untuk kita semua sukses berada di tangan kita masing-masing Bravo PMI Korea Selatan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax